Hai teman-teman Yamaha, masih bersama saya Marta Suherman. Kalau di video sebelumnya saya ada membahas mengenai kreatif dalam fotografi, di video kali ini saya akan bahas mengenai movement photography. Teknik movement photography adalah teknik yang menampilkan pergerakan dalam sebuah foto. Gerakan itu bisa dihasilkan dari subjek yang bergerak, ambience yang bergerak, atau dari gerakan tangan kita. Berikut adalah beberapa teknik foto di mana di dalamnya terdapat gerakan atau movement. Yang pertama adalah teknik panning. Mungkin beberapa teman-teman tahu kalau teknik panning ini bisa diabadikan dengan menggunakan kamera profesional. Tapi ternyata dengan menggunakan smartphone pun kita bisa menghasilkan teknik panning. Teknik panning adalah teknik di mana kamera kita, ataupun kamera pada smartphone kita, mengikuti pergerakan sepeda motor. Dan foto yang dihasilkan adalah sepeda motor yang tajam dengan background yang bergerak. Teknik ini disarankan dengan menggunakan menu manual mode atau professional mode pada kamera smartphone kita. Kalau teman-teman tidak memiliki menu profesional atau menu manual, teman-teman bisa menginstall aplikasi tambahan pada smartphone kamu. Karena teknik panning membutuhkan settingan shutter speed yang cukup rendah. Teknik ini membutuhkan ketepatan dan kecepatan yang pas dalam pemotretan. Teknik panning ini membutuhkan cara memegang kamera yang stabil dan juga dengan memaksimalkan pergerakan badan. Teknik yang kedua adalah teknik long exposure di mana kita akan membutuhkan tripod untuk meletakkan smartphone kita. Teknik ini akan mengkombinasikan antara subjek yang diam dengan background yang bergerak. Sehingga kita bisa menghasilkan foto dengan efek pergerakan pada bagian belakang. Contoh pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa parkirkan kendaraan atau sepeda motor di pinggir jalan di mana nanti akan ada sepeda motor atau kendaraan lainnya yang lewat. Sehingga pada saat kita menggunakan teknik long exposure, teman-teman akan melihat kendaraan itu menjadi berkas cahaya. Contoh yang kedua teknik long exposure teman-teman bisa melakukan pada ruangan yang gelap. Kemudian teman-teman bisa memaksimalkan center yang dimiliki pada smartphone kamu untuk membuat tulisan atau gambar tertentu. Selain settingan shutter speed yang rendah, teman-teman juga harus mengatur settingan ISO yang cukup rendah, misalnya di angka 100 atau 200. Kalau di dalam fotografi, kita mengenal triangle exposure di mana aperture, shutter speed, dan juga ISO saring berkaitan. Demikian tips motret motor dengan menggunakan teknik long exposure. Jadi teman-teman silahkan dicoba tips tersebut. Jangan lupa disimak video berikutnya tips fotografi bersama Yamaha Motor Indonesia.